Ya, saya sore hari ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya seharusnya siap menghadapi secara serius walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presensi yang open notion maksudnya menghakimi saya dulu karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap menghadapi. Saya menitikari mulai dari Lurah, Camat saya 25 tahun jadi Kepala Daerah 10 tahun jadi Bupati, Waguk 5 tahun, 10 tahun jadi Gubernur dan baru saya merasa ada hal-hal seperti ini. Oleh karena saya butuh waktu, kenapa? Karena saya baru pulang dari Roma mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden. Indonesia memiliki best practice dalam pengendalian berbagai hama penyakit baik unggas maupun hewan besar dan itu mendapatkan apresiasi dunia. Saya memberikan presentasi di depan ini di semua negara yang ada atas nama PBB yang kedua ipat memberi penghargaan kepada Bapak Presiden dan 3 tahun ini bantalan ekonomi boleh dibuka datanya adalah pertanian dan itulah langkah-langkah yang sudah dilakukan asas perintah Presiden pada kita semua bahwa kita memberi makan 280 juta orang kurang lebih dengan dinamika min plusnya tentu ada tentu ada Oleh karena itu saya hari ini memang Pak perhatikan dengan sangat baik pada saya meminta apa sih halaman saya Saya orang Bukis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan biarkan saya hadapi dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa mengurus rakyat dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya nasihat budaya saya dari sana kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab dan saya siap bertanggung jawab belum ada panggilan saya belum tahu ada apa-apa saya cuma baca di medsos sementara saya berproses berkadapan dengan bilateral dengan Menteri Itali, Menteri Spanyol melakukan one-to-one dengan FAO dengan PIVAT dengan berbagai hal yang merasa bahwa Indonesia perlu dibantu dalam rangka climate change kehatiran dunia juga termasuk kehatiran Indonesia dan salah satu yang menjadi kesepakatan di forum FAO atas inisiatif kita bahwa tidak boleh ada negara yang bisa jalan sendiri menghadapi climate change seperti apa yang Pak-Pak Presiden selalu sampaikan dan itu menjadi rekomendasi-rekomendasi dunia oleh karena itu diberi saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini karena tadi juga saya diperiksa di polda dan capek banget rasanya saya menghadapi ini semua saya berharap tidak akan sedikitpun mengganggu kinerja Bapak Presiden lebih baik saya ngambil sikap seperti itu selamat menikmati selamat menikmati